Intro Prasalat Fiat Pundum ini yang terkasih Salam Jumpa Dan Salam Sejahtera Untukmu Semua Sebelum kita bertuduh bersama Injil hari ini Mari kita terdolong dulu Mendengarkan Sabda Tuhan Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Santo Markus Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya Maka datanglah seorang berlari-lari Mendapatkan dia Dan sambil bertelut di hadapannya Dia bertanya Guru yang baik Apa yang harus aku perbuat Untuk memperoleh hidup yang kekal Yesus berkata kepadanya Mengapa kau katakan aku baik Tak seorang pun yang baik Selain Allah Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah Jangan membunuh Jangan bersinah Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta Jangan mengurangi hak orang Hormatilah ayahmu dan ibunya Kata orang itu kepada Yesus Kata orang itu kepada Yesus Guru Semuanya itu telah kututut Sejak masa mudahku Tetapi Yesus memanam dia dan menaruh kasih kepadanya Lalu berkata kepadanya Lalu berkata kepadanya Hanya satu lagi kekurangannya Pergilah Jualah apa yang kau miliki Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin Maka engkau akan memperoleh harta di surga Kemudian Datanglah kemari Dan ikutlah aku Mendengar perkataan Yesus Orang itu menjadi kecewa Lalu pergi dengan sedih Sebab banyaklah hartanya Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya Dan berkata kepada mereka Alangkah sukarnya Orang yang berluar masuk dalam kerajaan alam Murid-murid tercengan Mendengar perkataannya itu Tadi api Yesus menyamun lagi Anak-anakku Alangkah sukarnya masuk dalam kerajaan alam Lebih mudah Seokar untar melewati lubang jarum Daripada seorang kaya yang masuk Kedalam kerajaan alam Para murid semakin gempar Dan berkata seorang kepada yang lain Jika demikian Siapakah yang dapat diselamatkan Yesus memandang mereka dan berkata Bagi manusia hal itu tidak mungkin Tapi bukan demikian bagi Allah Sebab bagi Allah Segala sesuatu adalah mungkin Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Terpujilah Kristus Suci ini memperlihatkan kepada kita Seorang kaya yang berlari-lari mendapatkan dia Dan sambil berteluk dihadapannya Dia bertanya Dengan spontan Keluar Dari mulutnya Guru yang baik Entah kenapa Dia mengatakan demikian Tetapi jawabannya Yesus Sungguh menunjukkan Mengapa Mengapa engkau mengatakan aku baik Tak seorang pun yang baik Selain daripada Allah saja Ironi dari ayat ini Sudah jelas Bahwa dihadapannya itu Adalah Allah Yang baik Alah sumber kebaikan Tetapi Yesus masih mengalihkan bahasanya itu Bisa jadi Yesus memperkenalkan Allah Terbapanya Yang baik Ataukah yang bisa jadi Yesus sedang menguji hati orang kaya ini Karena orang ini memiliki suatu Yang luar biasa Mau diikuti Yesus Masih menguji hati orang ini Dimana hati orang ini diletakkan Disitulah masa depannya Dimana hatimu diletakkan Disitulah kerajaan Disitulah neraka Yesus mengetahui Bahwa Orang ini tentu mengetahui Segala perintah Allah Yesus menerangkan Pulang syarat-syarat Atau hukum-hukum Kepada orang ini Tetapi jawaban orang ini Bahwa Ia telah Menuruti semua Semuanya itu Waktu masa mudanya Orang ini Tidak hanya mengetahui Hukum-hukum Atau syarat Tetapi Ia telah melaksanakannya Dalam hidupnya Sewaktu ia masih muda Bagaimana cara menghormati Orang tua Tidak berjina Dan lain sebagainya Yesus menaruh kasih Kepadanya Dengan suatu syarat lagi Dan berkata Jualah segala harta milik Dan berikanlah Kepada orang miskin Bayangkan Saudara-saudari Vibundumini yang terkasih Ketika kita sudah Berancak Dan berusaha Yakin Bahwa segala sesuatu Sudah Dilaksanakan Yang sudah Kita lakukan Dengan baik Kemudian sampai Pada puncaknya Pertenghan Perjalanan ini Muncul lagi Suatu syarat Syarat baru Seperti yang dikatakan Oleh Yesus Apa yang akan Terjadi Di orang ini Ekspresi Orang kaya ini Jelas Terpulis Dalam kitab suci Bahwa Orang kaya ini Kecila Lalu pergi Dalam kian sedih Tanpa Sepat Kata Saudara Kecewa Dan sedih Dengan perkataan ini Karena terlalu Banyak Hartanya Yesus Mengetahui Hati Orang kaya ini Dimana Ia meletakkan Hatinya Kerajaan Surga Atau Dunia Seperti Dermu Demi yang terkasih Dunia kita Dilandai oleh Miskin Banyak Orang Yang hidup Dalam Ketidak Samutan Untuk Berolah Kehidupan Yang semestinya Kita dipanggil Untuk Membagikan Apa yang Ada Apa yang Kita punya Untuk Mereka Yang miskin Karena Dengan demikian Mendapat Kekayaan Yang berupa Abadi Yakni Kerajaan Surga Kita harus Merelakan Yang dunia Kayalah Dalam Rahmat Kayalah Dalam Kebijaksanaan Persebaran Dengan demikian Hidup kita Berperoleh Rahmat Surga Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!